Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Tutor Online Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang Pertidak samaan logaritma Ya, sekarang kita tiba ke contoh yang Pilihan pokoknya antara 0 dan 1 Saratnya masih sama ya, bahwa AX harus lebih dari 0 Tapi ingat, nanti pas pengerjanya, tanda ini harus dibalik ya Oke, kita tetapkan syarat dulu Syarat Yaitu siapa? X kuadrat Min 7X ini harus lebih dari 0 Kita faktorkan yang ini Ini X, X Min 7 ya Ini sama dengan ke 0 dulu Ini diperoleh X sama dengan 0 atau X sama dengan 7 Kita bikin garis bilangan 0 sebelah kiri ya Golong Kenapa golong? Karena tidak ada sama dengannya 7 sebelah kanan Tandanya apa ini? Positif Negatif Positif Kenapa? Karena koefisien dari X kuadrat Positif ya Pilih positif dan negatif Positif ya Kenapa positif? Karena lebih dari 0 Oke Sekarang kita ke Penyelesaian ini Ingat ketika Bilangan pokoknya antara 0 dan 1 Tananya berubah ya Sehingga ini diperoleh apa? X kuadrat Min 7X Kurang dari 8 Kita jadikan satu ruas Menjadi X kuadrat Min 7X Min 8 Kurang dari 0 Kita faktorkan ini ya Ini menjadi X X Cari 2 bilangan Kalau dikalikan negatif 8 Kalau di jumlahkan ketemunya negatif 7 Siapa dia? Kayaknya ini plus 1 Ini Min 8 ya Kalau dikalikan negatif 8 Kalau di jumlahkan negatif 7 Ini sama dengan 0 dulu Ini diperoleh apa ini? X sama dengan negatif 1 Yang ini X sama dengan 8 Kita bikin garis bidang lagi Negatif 1 Rapat atau bolong? Karena ini tidak ada sama dengan Berarti bolong semua ya 8 juga bolong Tandanya Positif Negatif Positif Kenapa? Karena Baik-baikin dari X kuadrat positif Pilih yang positif Pilih yang negatif Yang negatif Kenapa negatif? Karena kurang dari 0 ya Sekarang kurang dari 0 Sehingga pilih yang ini Nah Dari dua buah garis bidang ini Kita iriskan Paling kiri Negatif 1 Bolong Berikutnya 0 Bolong lagi Berikutnya 7 Bolong lagi Kemudian 8 Bolong semua ya Yang 0 Kemana ini? Ke kiri ya Yang 7 Ke kanan Negatif 1 Sama 8 Seperti ini Cari interval yang paling banyak Di lalu-lalu garis Yaitu dua buah garis Yaitu antara Min 1 Sama 0 Dan 7 sampai 8 Jadi HPnya bagaimana? Ada dua interval ya Yang pertama X itu lebih dari Negatif 1 Ini semuanya tanpa sama dengan ya Ini kurang dari 0 Satu lagi Atau X Lebih dari 7 Kurang dari 8 Seperti itu Paham ya? Oke Kita ke bentuk yang Kuadrat ini ya Coba ya Lihat ini Tentukan himpunan penyelesaian dari Per tidak sama logaritma berikut Kalau kita menjubah semacam ini Jangan lupa kita misalkan dulu Misalkan Misalkan Logaritma X plus 1 Basis setengah Ini sama dengan P Ya Maka ini berubah Menjadi apa? P kuadrat Kurangi P Min 6 Lebih dari Atau sama dengan 0 Baru kita faktorkan ini Hasilnya berapa? Kalikan ketemunya Negatif 6 Jumlah kan Negatif P Negatif 1 ya Siapa dia? Ayahnya ini Negatif 3 Ini Plus 2 Dikatakan Negatif 6 Jumlah Negatif 1 Oke betul Diperoleh P Sama dengan 3 Atau P sama dengan Negatif 2 Setelah ketemu P Kita buat Garis bilangan dulu ya Ini Negatif 2 Di sini 3 Tiga di sini Tiga di sini Dua-duanya Rapat ya Karena ini pakai sama dengan Ini positif Ini positif Ini negatif Ini positif Nah Cari yang positif Pada negatif Positif ya Lalu ini ke kanan Ke kiri Jadi P ada dua Masam ya Yang pertama Kurang dari negatif 2 Berikutnya Lebih dari 3 Kita bahas satu persatu Yang pertama adalah P Kurang dari Atau sama dengan Negatif 2 Yang kedua Nanti P Lebih dari Atau sama dengan 3 Kita bahas yang ini dulu Ingat P itu siapa Logaritma X plus 1 Basis setengah ya Logaritma X plus 1 Basis setengah Ini kurang dari Negatif 2 Logaritma X plus 1 Basis setengah Ini kita jadikan Logaritma juga ya Logaritma berapa Dengan basis setengah Ketumunya Negatif 2 Ayo Logaritma Setengah Bukan Kalau setengah Berarti 1 ya Logaritma 4 ya Kok bisa 4 pak Bagaimana caranya Lihat ini Kalau kemarin Masih ingat Pembelajaran Logaritma Di awal Maka Logaritma 4 Basis setengah Itu artinya apa ya Setengah Pangkat berapa Hasilnya 4 Apakah benarin Hasilnya Negatif 2 Oke Misalkan ini Negatif 2 Kita coba lihat Setengah Pangkat Negatif 2 Sama dengan berapa Setengah kan 2 pangkat Negatif 1 ya Iya kan Setengah Pangkat Negatif 2 Negatif 1 Kalian Negatif 2 2 pangkat 2 Tapi ini 4 Berarti ini sudah betul ya Bahwa Logaritma 4 Basis setengah Nilainya adalah Negatif 2 Kalau sudah seperti ini Bagaimana Pak Nah ingat Sudah syarat lagi nih Nanti ini jadi syarat ya X plus 1 ya Syaratnya nanti Terakhir Sekarang kita lihat Ini aja dulu Karena ini antara 0 dan 1 Maka Tandanya harus dibalik Berarti X plus 1 Ini kurang Oh lebih dari ya Lebih dari atau sama dengan 4 Artinya X lebih dari atau sama dengan Ini pindah ruas Jadi 3 ya Kalau pakai garis bilangan Akan ketemu begini Ini 3 disini Kanan ya Karena lebih dari Ini untuk P yang kurang dari Atas sama dengan Negatif 2 Yang disini nih Ini P Kurang dari atas sama dengan Negatif 2 Satunya lagi kan P Lebih dari Atas sama dengan 3 kan Nah disini nih Ya tulis yang disini Saya hapus dulu yang ini P Lebih dari Atas sama dengan 3 P Adalah Logaritma X plus 1 Basisnya Setengah Ini harus Lebih dari Sama dengan 3 Kita jadikan logaritma ya 3 ini ya Ini logaritma X plus 1 Basis setengah Lebih dari Logaritma berapa Dengan basis setengah Sini 3 Siapa dia? 1 per 8 Bindah Oh 1 per 8 Karena setengah Bangga 3 Sepert 8 Oke Perhatikan ini Antara 0 dan 1 Berarti tandanya harus Terbalik Berarti gimana Pak? Berarti X plus 1 Kurang dari Atau sama dengan 1 per 8 Ya X kurang dari Atau sama dengan 1 per 8 Kurangnya 1 Ini kalau Satunya kan 8 per 8 Berarti Negatif 7 per 8 Ya X kurang dari Atau sama dengan Negatif 7 per 8 Nah ini kalau Dibikin garis bilangan Semasam ini Ini rapat Negatif 7 per 8 Ke kiri ya Kemudian syarat Nah syaratnya Belum ya Oke Sini syarat Syaratnya terakhir Gak apa-apa ya Syaratnya apa ya? Bahwa semua Nomerusnya Itu harus lebih dari 0 ya Jadi ini X plus 1 Kebetulan nomerusnya Sama semua X plus 1 Berarti X plus 1 Harus lebih dari 0 ya Berarti X lebih dari Negatif 1 Kalau digambar begini Negatif 1 disini Ini golong Ke kanan berarti ya Nah Kita kiriskan Saya tuliskan dimana ya Disini ya Bawah ya Berarti ini Saya tuliskan di bawah Kita buat Garis bilangan Yang paling kiri adalah Negatif 1 ya Negatif 1 Ini golong Kemudian negatif 7 per 8 Ini rapat Kemudian 3 Rapat juga Kita gambarkan Ini ke kanan Negatif 7 per 8 Ke kiri Kemudian negatif 1 Ke kanan Kita lihat garis bilangannya Yang paling banyak Tidak boleh lihat Garis mana Ini ya Nah Terutama HPnya adalah Ada 2 Yang pertama X lebih dari 1 Golong ya Kurang dari Atau sama dengan Negatif 7 per 8 Rapat Jadi Apa yang sama dengannya Atau X lebih dari 3 Pakai sama dengan ya X lebih dari sama dengan 3 Kenapa pakai sama dengan Karena Rapat ya Iya Sama-sama itu Nah bagaimana Bahasa kita tentang Perjasama Semoga bisa dibahami ya Selamat mencoba Selamat mengekspor Selamat belajar Saya Hira Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh